emas doang isinya bro duit, duit, biru-biru, berkilau, shining, shimmering, splendid nikmat apa yang kau dustakan ya ampun, nikmat banget oke bro, kembali lagi di 2analog kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian untuk para beginner yang baru mulai oke langsung aja, yang pertama inspect jadi disini inspect kalian muter-muter aja ya di mana, di kota atau di manapun tempatnya, setiap pulau jika ada barang yang bisa di inspect, kalian inspect aja itu nanti kalian akan dapat coinnya di Sea of Thieves jadi tidak hanya di outpost-outpost doang ya biasanya ada di goa-goa, di pulau jadi kalau kalian lagi di pulau, misalnya kayak di Plunder Island kalian masuk aja explore, cari aja goa-goa biasanya ada buku atau ada botol atau barrel yang bisa di inspect nah kalian inspect aja, lumayan dapat 5 atau 10 coin buat beli baju kan lumayan kan lalu kalau ada lagi yang kedua, yaitu resource jadi usahakan kalian para beginner, bukan para beginner ya, kesannya kayak ngejek gitu ya jadi orang yang beginner-beginer ngejek juga PTW jadi untuk yang pemula, newbie mungkin kalian bisa kumpulin resource ya waktu kalian pertama kali masuk di game usahain kalian kumpulin resource banyak-banyaknya dari barrel-barrel yang ada disitu kalian cari semua, ambil semuanya, kumpulin ada biasanya kayak ada cannon ada yang api, cannon api itu nah kalian bawa semua, kumpulin semuanya bawa ke kapal kalian itu modal anda untuk hidup di tengah laut karena kalau nggak ada itu, nanti kalian tewas mampus dihajar sama kanan, kiri oke, next, Harpoon disini Harpoon ini nggak sekedar apa ya, nggak sekedar alat tarik-tarik doang biasanya kan dipakai untuk narik kapal tapi ini bukan sekedar tarik kapal aja ini bisa dibuat narik orang narik barang narik segalanya sih jadi kayak ada bawa emas, perhiasan, atau treasure atau orang, kalian bisa tarik nah, tuh buat cara cepat gitu biar nggak usah naik kapal dulu kan kesana, kemari lalu ada chest disini chest ini usahain sebelum jangan buru-buru kalian jual sih ya karena chest ini sangat berfungsi gitu untuk kedepannya soalnya ini kalau kalian pakai daripada kalian bawa isi berlian satu-satu lebih baik ditaruh sini karena chest ini soalnya dalamnya kan biarkan chest ada yang kosong ada yang nggak bisa dibuka tuh nah, ini yang salah satu chest yang bisa dibuka jadi chest ini kamu simpan kalian buat taruh barang-barang kalian disitu kebanyakan sih maksimal tiga bunda yang dimasukkan disitu tapi lumayan lah daripada kalian bawa belian satu ke kapal satu ke kapal mending kamu taruh di chest lalu kalian taruh di jadiin satu bawa deh chestnya nah kan ini kan enak rapi ya kan jadi ya itu sih triknya salah satunya jangan buru-buru dijual tapi kalau dijual kadang lumayan juga sih harganya bisa 500 gold lalu ada robot nih nah, jadi trik di robot ini kalian enaknya kalau kirim barang daripada dari kapal ke pulau kapal ke pulau cuman gak bawa satu-satu mending kalian bawa semuanya bawa treasure kalian ke robot jadi kalau kalian jadiin satu di robot kayak gini nah kan enak kan harusnya ini namanya scotchy sih tapi disini orang-orang nyebutnya robot gak tau juga sih kalau emang namanya robot ya nah disini juga saya ajarkan cara pake robot nih kalian posisinya harus disini di depan disini jadi gak bisa di belakang nah lalu duduk jalanin robotnya yang pertama ya kalian itu ada A sama D kalau mau jalanin kalau D buat jalan ke kiri eh ke kanan kalau A ke kiri kalau mau lurus A D kalian tekan bersamaan nanti dia jalan lurus seperti itu nah kita coba ini nah D D ini saya mau belok sih sebenarnya jadi emang enaknya kayak gini di robot jadi kalian gak usah bawa satu-satu ke pulau kalian tinggal taruh disini saja cukup dengan satu robot kalian bisa bawa semua chestnya udah kayak iklan aja bos nah kan enak kan nah kayak ini orang gak tau diri juga sih numpang 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 win numpang itu tiny nah enak kan perjalanan lancar tapi hati-hati ya kalau ada megalodon hancur nah kita bawa ke pulau langsung aja kita jual jadi gak perlu kalian satu-satu loncat kapal belum lagi berenangnya lama ayo ayo mending pakai robot kalian masukin chestnya di robot lalu kalian kirim pakai robot ini kayaknya agak ngalek karena apa ya gak tau sih terus yang terakhir ini ada bonus tips buat pemain-pemain toxic ini yang males-males cuma numpang win doang nah kan yang numpang win numpang win itu biasanya toxic-toxic ini main sama ular kalian pakai alat musik lalu kalian mainin dekat ular dia pasti cukit oke thank you for watching don't forget to subscribe thank you